Jadi video kali ini kita akan membuat bagaimana caranya mengurutkan data angka dengan menggunakan rumus ya atau formula Oke teman-teman, kita masuk dulu ke Microsoft Excel ya disini ada book 1 yang kita buat dulu datanya disini Taruh aja kita membuat datanya dengan cara random ya random kemudian tekan ctrl kemudian enter Nah kita sudah memiliki datanya secara acak disini ya dan kita akan urutkan disini misalnya urutannya ini adalah besar ke kecil Dan disini kecil ke besar oke jadi mengurutkan angka itu ada dua ya antara besar ke kecil kemudian ada kecil ke besar Nah kita akan urutkan data yang ada disini yang tadi sudah di random ya Oke untuk mengurutkan data dari besar ke kecil kita gunakan fungsi disini adalah large ya kita gunakan fungsi large Oke lalu disini teman-teman sinteknya adalah large kemudian orai kemudian key ya ini orainya teman-teman blok aja kesini Nah kemudian teman-teman tinggal ditekan ya disini absolute ya kemudian kita kunci dengan eh sorry kita kunci ya salah Ini adalah key ya keynya itu taruhlah satu ya kita yang terbesarnya dari angka satu ya Disini maka akan diperoleh angka 0,97 sekian ya berarti yang mana nih 09731 ya yang ini ya datanya ya Ini adalah data yang paling besar teman-teman Oke kalau saya urutkan seperti ini nanti datanya ini akan sama ya jadi kita akalin disini satunya dengan fungsi row ya Oke disini fungsi row itu nanti akan membaca baris ya ini reference kemudian row kemudian disini Ini saya kurangi dengan angka 1 ya oke kenapa dengan angka 1 nih karena ini angka 1 row kalau row disini Berarti ini kan akan menampilkan angka 2 ya karena kalau ini disini baru eh dikurangi dengan angka 1 ya Saya enter oke hasilnya seperti ini teman-teman nah seperti ini nah saya ulangi disini kenapa row ya sama dengan row gitu kan Nah referensi kalau saya enter ini angkanya 2 ya kalau row disini berarti formulanya row ini menghasilkan Angka 1 nah row itu akan menampilkan baris keberapa gitu ya seperti itu ya oke saya tutup sorry saya hapus lagi Disini teman-teman kita bisa mengecilkan atau menghilangkan angka-angka yang ini kalau misal terlalu banyak ya Ini kita buat increase decrease ya kalau menambahkan ya fungsi increase kalau untuk mengurangi kita gunakan decrease Nah kita lihat disini 0,9487 ini terbesar ya dan terkecilnya adalah 0,0209 ini diurutkan berdasarkan Langka terbesar ke yang terkecil oke jadi seperti itu ya Lalu bagaimana kalau dibalik ya teman-teman kita urutkan data angkanya dari kecil dulu baru nanti kebesar ya Nah kita gunakan sini fungsi small ya small kemudian disini adalah ray oke ray atau teman-teman kita blok aja sini ya Oke sini small nah kemudian ray ray nya disini kemudian teman-teman tekan F4 ini supaya nanti absolute ya Kemudian key nya k nya itu kita gunakan fungsi sama ya sini row yang ini nah kita mencari baris ke sini ya Berarti row nya kita ini kalau di row di baris kedua berarti hasilnya dua maka saya akalin dengan kurangnya angka satu ya Lalu teman-teman tekan ctrl enter dan klik yes dan hasilnya seperti ini oke jadi seperti itu teman-teman ya Kalau misalkan saya kurangin lagi dengan sini nah ini datanya seperti ini oke ini datanya seperti ini ya teman-teman tadi fungsi random oke Kalau saya ganti disini kita ganti randomnya misalkan kita hapus ya kita gunakan dengan angka yang kita miliki Nah kita bisa lihat disini dari besar ke kecil ya dari besar ke kecil berarti 65 dulu yang paling Nah kita bisa lihat disini kalau ini tidak menggunakan fungsi random nah kita bisa lihat disini dari besar ke kecil ya dari besar ke kecil berarti 65 dulu yang paling besar berarti ini ya kemudian sini sampai yang terkecil adalah angka 2 nah disini kan ada angka 2 nih Nah kalau di kolom ya ini dibalik dari kecil dulu ke besar yang kedua yang paling kecil kemudian 65 yang paling besar nah kira-kira fungsi rumusnya seperti ini ya teman-teman ya Jadi teman-teman silahkan gunakan fungsi small dan row ini untuk kebutuhan teman-teman ya kadang-kadang kan saya juga memerlukan fungsi atau rumus ini ya kalau dengan data teman-teman bisa menggunakan fungsi short ini ya short ini berarti disininya besar ke kecil dan kecil kebesar ya shortnya dari sini berarti A sampai Z atau yang besar ke kecil berarti Z sampai A ya nah seperti itu ini kalau menggunakan fungsi short tapi kan tidak dinamis kalau teman-teman menggunakan formula disini nanti mengurutannya secara dinamis oke ini aja teman-teman oh ya disini mungkin ada angka yang sama disini 5 5 juga disini nah ini akan diurutkan juga sesuai dengan angkanya bahkan ada 3 nih 1 2 3 ya angka 5 ada 3 disini juga ada 3 ya itu akan diurutkan secara otomatis nah supaya nanti untuk ranking ganda itu kan bukan ranking ganda ya disini kita bisa menggunakan random supaya tanpa ganda itu sudah pernah saya was di video sebelumnya ya silahkan teman-teman lihat-lihat aja oke ini aja teman-teman ya videonya supaya nanti jangan terlalu lama ya lebih dari 5 menit nih tadi udah janji tidak boleh lebih dari 5 menit ya oke terima kasih teman-teman video ini mudah-mudahan video-mudahan bermanfaat dan selamat bertemu kembali di video berikutnya selamat menikmati terima kasih